Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman semuanya Semoga berdalam keadaan sehat Kita akan menuliskan tutorial kita yang sebelumnya tentang XSS Kemarin kita sudah membahas bagaimana dasar-dasar Untuk menginjekkan kode di web menggunakan metode XSS Sekarang kita akan mengeksplor bagaimana ketika security di sebuah web itu lebih ketat Kita langsung saja Kita sudah menemarin ya Ini mesin kita sudah jalan Lalu kita langsung Kita ubah Settingan security menjadi medium Jadi lebih tinggi Lalu kita ke sini masih XSS Ketika kita menginjekkan ini Contoh ya Sebelumnya kita Menginjekkan seperti ini Ketika medium Muka yang akan terjadi adalah Nah Tidak Tereksekusi Ini Apa Kode ini Kita lihat di sini Kita lihat di sini Hai Tidak 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 Oke jadi dia tidak berupa kode dari javascriptnya jadi dia di filter bagaimana caranya caranya adalah disini sudah di bawah untuk mengatasi filter CSS ini maka digunakan kita tinggal merubah kode scriptnya seperti ini atau bisa acak saja kita contoh teman-teman disini kita contoh ya ini kan seperti ini kita ubah menjadi ini jadi kita biarkan ini jadi biar tidak terdeteksi kayak ini salah satu chip untuk menggunakan CSS yang lebih lanjut nah ketika kita menginjekkan seperti ini nah hurufnya tidak beraturan atau misalnya besar semua maka disini akan keluar injeknya begitu teman-teman kita coba disininya jadi sekarang sudah bisa ketika sebuah web memfilter CSS itu caranya mungkin untuk pertemuan sekarang itu saja teman-teman cukup mudah-mudahan jika ada waktu insyaallah jika Allah mengizinkan kita masih bisa belajar terima kasih teman-teman yang sudah mendukung channel ini terus belajar Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya